Ternyata Aisyah itu anaknya cewek-cewek gaul, pinter, traveler banget, kurus, tinggi, berat maksimalnya sekitar antara 55 sampai 60 kilo. 55 lah, makanya saya sering bilang dimana-mana salah satu ciri perempuan soleha itu beratnya ga boleh lebih dari 55 kilo. Jadi kalo sampe ke rumah ibu-ibu pas nimbang 56, itu kurang soleha. Aisyah lagi bikin kue, mungkin pernah dengar gitu ya, di rumah lagi rempong bikin kue, kan Aisyah itu ga pinter masak, anaknya pinter belajar, dia banyak menyerap hadis. Yang pinter masak diantara istrinya Nabi, Umu Salamah, sampe ada brandnya Umu Salamah cake gitu, pinter masak. Kalo Aisyah ga pinter masak. Sauda itu by the way, istrinya Nabi yang paling senior, udah nenek-nenek. Kan istrinya Nabi itu ada dua geng, geng muda, geng tua. Emang kayak gitu kata ulama, geng muda, ketuanya Aisyah, admin grupnya. Kalo geng tua, admin grupnya, Sauda, beda geng. Sauda datang. Assalamualaikum, hukum saya, Sauda, sini. Kalo ke Sauda, Aisyah ga cemburu dong. Sauda, gitu kan ya. Coba yang datang Sofia, datang lagi nih. Panggilan Khadijah itu DJ. Karena orang Mesir itu, bahasa Mesirnya Khadijah itu Khadijie. Jadi manggilannya DJ, tapi ga gitu ya. DJ aja gitu. 17 tahun, yaitu Sofia nikah sama Nabi. Aisyah, umur waktu itu 16 tahun. Jadi Sofia itu kayak kakak kelasnya Aisyah setahun lah. Sofia kelas 3 SMA, Aisyah ketua OSIS gitu kan, kelas 2. Atau wakil ketua OSIS. Nabi Muhammad sambil turing, main juga. Nabi Muhammad sering turing. Yang kita kenal dengan istilah jihad. Baca Quran, Nabi Muhammad posting lagi tilawah gitu. Terus tiba-tiba jin, nge-like, dan masuk Islam. Jadi followers Nabi, jin. Gimana kekuatan Musa? Dorong-orang ga sengaja mati. Ada orang kipti berantem sama orang Bani Israel. Terus Musa diginiin doang. Eh, kamu jangan kayak gitu. Eh, mati kelapa-kelapa. Eh, hilang. Kenapa kamu KO di ronde pertama udah KO? Belum ditonjok, belum ada apa-apa yang. Cuma didorong aja. Musa juga heran. Loh, kenapa dia mati? Ini kalau kita tahu Mike Tyson dengan tinjunya atau Muhammad Ali. Musa di atasnya. Kalau ini udah telak, mukul. Kalau Musa ga mukul, cuma digituin doang. Kekuatannya seperti Musa. Dan terkenal Musa itu Nabi yang sangat kuat. Kalau Sulaiman kekuasaan, kalau Musa itu fisik. Jadi, premannya para Nabi itu Musa. Musa itu kan juara ultimate fight ya. Nabi Musa itu ga mau ngerespon orang-orang yang komen negatif di akun beliau. Biasa-biasa aja. Ga mau di-block, ga mau di-delete komennya. Biarin aja lah. Terserah orang mau ngomong apa. Yang jelas, gua ga akan follow mereka gitu. Jadi, followersnya ga bakalan nambah. Ada skatepark gitu lewat. Anak-anak Bani Israel lagi main skate. Lagi ollie gitu. Lagi nge-trick. Sah lewat. Musa lari. Wess, parkur. Kan, Musa larinya bagus banget ya. Terus kayak biasa aja gitu lari. Loncat antar gedung ke gedung. Antar bukit gitu. Parkur banget lah. Pokoknya udah pro. Belakangnya Red Bull. Laut cuma laut merah doang tuh. Laut cuma laut merah doang tuh. Laut cuma laut merah doang tuh. Selat yang antara Asia dengan Afrika. Laut merah tuh dibelah sama Nabi Musa. Cuma berapa ribu kilo sih. Sementara Nabi Muhammad bukan laut yang dibelah bulan. Di surat Al-Qamash. Jadi lebih dahsyat daripada Nabi Musa. Daud itu, Allah kasih mujizat suara. Jadi bisa dibilang kalau zaman sekarang Daud itu vokalis. Itu legend banget. Siapa vokalis? Sebutlah kayak reggae gitu ya. Ada Bob Marley. Ah, jauh lah. Atau siapa misalnya vokalis pop. Misalnya ada Michael Jackson. Siapa kayak gitu-gitu. Ah, jauh dibandingkan dengan suara Daud. Sehingga kalau Nabi Daud berzikir. Nabi Daud bertilawa. Dengan kitab beliau. Maka seluruh makhluk yang ada di sekitarnya itu akan ikut nonton konser. Nonton konser. Nonton konser. Single show Nabi Daud alaihi salam. Itu lebih rame daripada Tomorrowland loh. Pas malam mau seminar, Nabi itu ngajak sahabat siapa yang bisa dampingin Nabi buat acara seminar. Jadi kayak jadi LO-nya Nabi lah. Atau jadi asistennya Nabi. Nggak ada sahabat yang mau coba. Kemana Rasul? Seminar jin. Aduh saya lagi nggak enak badan. Kemana Rasul seminar jin? Ini saya lagi ada janji sama teman. Saya mau apa? Saya mau apa? Akhirnya Nabi memaksa Abdullah Ibn Mas'ud. Jadi asisten Nabi di seminar jin. Karena mazhab anak muda itu bukan idealisme. Mazhab anak muda itu bukan syariat. Mazhab anak muda itu adalah mazhab keren. Ini yang kita pelajari yang dikenal dengan istilah fiqhul waki. Memahmi realitas terutama di Indonesia. Mazhab anak muda termasuk saya pribadi itu keren umur satu. Baru kemudian benar nggak nih? Fungsional nggak nih? Bermanfaat nggak nih? Itu yang kesekian. Secara substansi. Tapi yang nomor satu packaging-nya Atau branding-nya keren nggak nih? Bagaimana berdapat ustaz tentang orang atau da'i yang mengatakan bahwa Umbul mu'min Aisyah radiyallahu ta'ala anha sebagai cewek gaul. Dan juga Nabi Musa alaihi salam sebagai peremannya seluruh Nabi. Naudhu billah. Ya. Apalagi yang kedua ini. Yang kedua ini jangan tanya pendapat saya. Apa hukum mencelah seorang Nabi? Saya tanya kalau kamu misalnya ada yang dikatakan kamu ini pereman. Itu pujian atau celahan? Ya. Nggak ada orang yang berakal mengatakan itu pujian. Walaupun pereman ada yang baik ya pereman itu. Misalnya dia nakal dan seterusnya tapi kadang dia pergi sholat. Ya. Dia kadang berbuat baik di sini. Tapi asal penggunaan pereman itu apa? Celaan atau pujian? Maka jangan tanya pendapat saya. Mencelah seorang Nabi itu hukumnya menurut kesepakatan ulama murtad keluar dari agama Islam. Naudzubillah mengatakan Nabi Musa peremannya para Nabi Ya. Ini harus dia perbaharui keislamannya. Sebab itu dari pembatal keislaman yang disepakati oleh para ulama. Yang disepakati oleh para ulama. Nah ini masalah sebagian manusia di masa ini. Ya. Cerama katanya gaya pendekatan. Kita gaullah sama orang. Ya. Tapi dia beri bahasa-bahasa yang kadang bisa menjatuhkannya di dalam kekafiran. Kadang dia bisa menjatuhkannya ke dalam dosa dan maksiat. Ya. Hanya untuk membuat orang tertawa dia pakai kalimat-kalimat. Yang kalimat-kalimat ini timbangannya sangat besar di dalam syariat. Gak seperti itu orang berbicara agama. Naudzubillah. Ya. Seorang da'i itu harus dia tahu bahwa dirinya itu adalah penyampai perantara antara dia dengan Allah. Antara dia dengan Allah. Dia harus takut dalam hal itu. Coba dia bayangkan dia menjadi perantara antara manusia dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Dia jaduh diri. Jangan sampai dia keliru. Jaduh di dalam kesalahan. Allah subhanahu wa ta'ala telah mengingatkan walau taqfuma laysalakadihi ilm. Inna sam'a wal basara wal fu'ad kullu ula'ika kana'anku mas'ula. Jangan kalian berhenti di atas sebuah perkara yang kalian tidak punya ilmu tentangnya. Sungguhnya pendengaran, perlihatan, dan mata hati semuanya akan dimintai pertanggung jawab. Terus yang kedua mengatakan ibu kita Aisyah radiallahu ta'ala anha dia sifatkan dengan cewek gaul. Ini juga na'udhu billah ya. Ini kalimat gaul ini menjadi kalimat yang diwasa ini apa namanya mengandung kemungkinan-kemungkinan yang kadang bisa diartikan kepada kejelekan bisa diartikan kepada misalnya dia orang yang ramah bisa bergaul sama siapa saja bisa menerima siapa saja tapi sifat penggunaan asal pada kalimat gaul itu itu tidak cocok untuk perempuan. Perempuan itu tempatnya di rumah. Ya. Tempatnya di rumah. Cewek gaul artinya apa? Keluyuran sana-sini, ibu itu. Dan ini celaan terhadap ibu kita. Aisyah radiallahu ta'ala anha. Karena Allah telah memuji ibu-ibu kaum mu'minin di dalam Al-Quran. Dalam firmannya, waqarna tiibu yuti kunna walatabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Dan berdiamlah kalian wa istri-istri Nabi di rumah-rumah kalian. Dan ini perintah kepada istri-istri Nabi. Dan istri-istri Nabi itu di dalam Al-Quran sudah jelas sebagai perempuan yang terbaik menjalankan perintah. iya. Itu ayat di surah Al-Ahzab. Di ayat setelahnya, waqarna ma yutla fi buyuti kunna. Dan ingatlah apa yang dibaca di rumah-rumah kalian. Tempatnya di mana? Di rumah-rumah kalian. Bukan keluyuran sana-sini. Ini sifat dari istri-istri Nabi SAW. Mereka dijaga kehormatannya oleh Allah. Ini kalau kita baca ayat-ayat tentang sifat-sifat kaum mu'minin maka ini tampak ya bahwa kalimat ini ini adalah kalimat yang mengandung celahan kepada Aisyah RA Dan ini tidak keluar kecuali dari orang-orang yang berakidah busuk. Tidak ada penghormatannya. Terhadap istri-istri Nabi dan para sahabat para sahabat Rasulullah SAW. Yang dikatakan dalam diri yaitu ada akidah yang baik tidak keluar kalimat-kalimat yang seperti ini. Sebab orang yang di hatinya ma'amur dengan Al-Quran dan Sunnah dia akan berucap hikmah. Akan berucap hikmah. Tapi orang yang memang kebiasaannya adalah hal-hal yang buruk akan keluar hal-hal yang buruk seperti itu. Cepat ataupun lambat. Semoga Allah SWT memberi hidayah kepada orang-orang yang seperti ini dan menjaga kita semua jangan sampai terjatuh di dalam kekeliruan-kekeliruan yang seperti ini. Ini kekeliruan kadang sebagian orang di masa ini tidak menyadari ya tapi itu timbangannya besar di dalam agama. Kalau ada yang berkata oh ini kan dia mungkin salah ucap dia mungkin maksudnya tidak seperti itu. Ya kalau dia maksudnya tidak seperti itu dikasih kemungkinan tidak ada yang selamat manusia di masa ini. Termasuk si penista agama kemarin. Nah usahkan maksudnya baik katanya saya tidak memaksudkan mencelah umat islam. Ya. Saya bangun masjid tapi hukum syariat tidak dilihat pada maksud dia apa. Kalimat yang dia ucapkan kul abillahi wa ayatihi wa rasulih kuntum tastahzi'un la ta'atadiru qada kafartum ba'da imanikum. Katakan lo ya Nabi Muhammad apakah terhadap Allah terhadap ayat-ayatnya terhadap rasulnya kalian mau luk-oluk jangan meminta maaf. Kalian telah kafir setelah keislaman kalian. Itu hukum di dalam syariat. Kalau dibuka pintu ini akan bergampangan manusia. di dalam mencelah dan menjatuhkan hal-hal yang dihormati dan diagungkan di dalam agama. Wallahu ta'ala alam. selamat menikmati. Selamat menikmati.